Intro Anak itu putus sekolah, jadi dia sebenarnya berkeinginan orang tuanya, apa anaknya ini untuk sekolah, tapi orang tuanya tidak mampu, terbeli biaya, kita tidak bisa bantu, ya itu saya merasa sedih banget gitu loh. Sebagai seorang ibu juga, kita datang ke rumah, kita harus mendidik anak di sekolah, kita datang ke rumah, mendidik anak kita di rumah, tidak merasa capek juga gitu loh, karena anak yang di rumah juga sudah punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Perkenalkan nama saya Dian Silva Lestari, saya mengajar di SMK Insan Kreatif Cibinong, Bogor, saya mengajar mata pelajaran produktif teknik elektronika industri. Saya mengabdi jadi seorang guru semenjak tahun 2010, jadi hampir sudah 11 tahun ya? Iya. 11 tahun. Kita lihat dari latar belakangnya dia dulu, misalkan kemudian minat dan bakatnya dia itu seperti apa, jadi ada seseorang anak yang suka belajar itu mendengar, ada seorang anak juga yang suka belajarnya visualisasi, melihat, ada seorang anak dia bisa belajar jika dia praktek, kemudian ada gerakan, ada suatu benda, jadi kita lihat satu persatu kemampuan anaknya masing-masing gitu aja. Sebenarnya suka semua gitu loh, cuman kalau sedihnya ada sih dukanya itu jika siswa kita itu yang kita ajar itu ya tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi dia melenceng, nggak bisa diatur atau bagaimana gitu kita sedih. Atau ada juga kemarin anak itu putus sekolah, jadi dia sebenarnya berkeinginan orang tuanya, anaknya ini untuk sekolah, tapi orang tuanya tidak mampu, terbeli biaya, kita tidak bisa bantu, ya itu saya merasa sedih banget gitu loh. Itu aja. Tapi kalau sukanya itu, kalau mereka lihat mereka berhasil, jadi orang, kemudian main ke tempat kita, itu senang banget gitu. Iya, berhasil mendidik mereka, jadi orang, yang bisa jadi orang, bisa mandiri gitu, udah senang banget lah. Kalau sekarang sih menurut penandangan saya sih, sudah cukup baik. Jadi sekarang kan yang diminta adalah pendidikan karakter. Sudah ada penilaian juga ada tiga kan, pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Terus yang ditekankan adalah sikap atau aklaknya dia. Sebenarnya cukup baik sih pendidikannya, sudah cukup baik setiap sendi-sendi pendidikan itu tidak hanya pengetahuan, tapi karakter anak itu lebih dikedepankan. Sebenarnya sama aja sih, Mas, dengan kegiatan ibu-ibu yang lainnya sebagai seorang guru, saya juga ibu rumah tangga, apa namanya, mengasuh anak juga, sama aja sih, saya nggak ada kegiatan lain selain seorang guru. Selain itu, nggak ada cuma ibu rumah tangga saja. Yang bagi waktunya itu, kita harus pandai-pandai sih mungkin, kalau anak kan anak saya tiga. Jadi kebetulan sekolah semua dan masih kecil-kecil juga. Jadi ya kita pagi-pagi harus bangun lebih pagi, harus nyiapin untuk anak, untuk suami juga. ya kita bagi waktu lah, Mas, dan kita prinsipnya ke anak, karena kita nggak punya pembantu. Saya sendiri prinsipnya ke anak, kita harus bisa kerjakan sendiri juga. Jadi harus mandiri. Jadi ya dibagi waktunya, jadi dibagi waktunya antara anak itu dikasih tanggung jawab masing-masing. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang ini gitu, kasih tanggung jawab masing-masing. Jadi sebagai seorang ibu juga, kita datang ke rumah, kita harus mendidik anak di sekolah, kita datang ke rumah, mendidik anak kita di rumah, tidak merasa capek juga gitu loh. Karena anak yang di rumah juga sudah punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Sudah kecil untuk mandiri? Iya, untuk mandiri. Kalau bisa, kamu harus kerjakan sendiri gitu. Jangan sampai perlu bantuan seorang pembantu atau seorang ini enggak. Karena emang didikan orang tua saya juga seperti itu. Jadi harus supaya dia berlatih untuk bertanggung jawab, berlatih untuk mandiri juga. Tidak semuanya itu harus orang tua, tidak selamanya orang tua itu ada gitu. Jadi harus tanggung jawab ke dirinya sendiri. Saya terima kasih banget kalau bisa ketemu dengan beliau. Jadi saya kan guru honorer ya mas, maksudnya guru yang kerja di swasta. Saya inginnya kami itu diperhatikan juga gitu Bapak Menteri. Jadi kami juga diperhatikan, kami juga disetarakan dengan PNS gitu kan. Nah akhir-akhir ini kan in passing itu di off-kan dulu. Guru-guru yang sudah sertif itu biasanya bisa in passing. Nah sekarang guru-guru yang sudah sertif itu di off-kan dulu in passing-nya. Ya saya mohonlah Bapak Menteri, kesejahteraan kita itu disamakan juga sama PNS, kita juga bebannya berat gitu kan. Sama-sama mengajar, sama-sama mendidik anak bangsa. Jadi tolong samakan. Terus untuk anak-anak kita, untuk anak-anak walaupun dia sekolahnya dimanapun, walaupun negeri sama swasta, itu ya patut dihargai gitu ya. Saya mohon pendidikannya lebih ditingkatkan lagi, kesejahteraannya, kemudian kasih reward ke anak-anak yang berprestasi, walaupun itu swasta juga wajib diberikan reward lah. Di hari guru ini, saya ingin pendidikan di Indonesia itu lebih maju lagi, lebih menekankan kepada sikap dan karakter siswa, walaupun saya rasa pendidikan Indonesia sudah cukup baik, tapi mudah-mudahan guru-gurunya, kemudian warga sekolahnya, bisa ditingkatkan lagi, kemudian kesejahteraannya, kemudian juga penghargaan ke siswa, ke anak-anak yang berprestasi, kemudian lebih banyak lagi biaya siswa yang bisa dinikmati, walaupun itu negeri maupun swasta, pelajar-pelajar untuk negeri atau swasta, mudah-mudahan untuk guru-gurunya juga pelatihan-pelatihannya lebih ditingkatkan lagi, jadi disamaratakan gitu. mudah-mudahan pendidikan Indonesia lebih maju lagi. Saya ucapkan selamat bagi guru-guru se-Indonesia yang merayakan Hari Guru, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang lebih maju, lebih bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa, terutama kepada negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Untuk seluruh guru di Indonesia, Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru.